Kali ini saya akan memberikan tutorial cara memasang aplikasi yang sangat bagus untuk melakukan uninstall software-software ataupun driver yang membandel yang sulit untuk di uninstall secara bersih pada sistem Windows Anda. Ini bisa berlaku untuk Windows berapa saja, baik dari 7, 8, ataupun 10 ya. Jadi aplikasinya itu namanya Revo Uninstaller. Jadi teman-teman bisa cari di internet downloadnya di mana gitu ya. Saya yang penting di sini karena sudah melakukan download, jadi saya sudah siapkan. Jadi file-nya seperti ini, kita jalankan saja dulu. Karena saya ingin nanti saya akan contohkan bagaimana cara saya menghapus ini, ya. Aplikasi itu, aplikasi MoveAvi Screen Recorder. Jadi kita pasang dulu ya software-nya. Kita klik OK. Kita klik Accept. Kita klik Next. Next. Kita klik Back dulu. Saya tidak pakai yang Shortcut Quick Launch. Tidak, jadi pakai yang Desktop saja. Lalu klik Install. Ini instalasinya sebentar. Jadi tinggal ditunggu saja. Tinggal ditunggu sebentar lagi. Oke ya, di sini di desktop sudah keluar ini icon-nya. Sebentar lagi selesai. Nah, di sini sudah selesai. Jadi, ini centangnya kita matikan dulu. Klik Finish. Terus, Ini kita tutup saja. Berapa caranya karena dia otomatik buka. Jadi, di sini kita suruh copy license-nya di program data ya. Oke, saya tunjukkan caranya. Kita buka File Explorer. Nah, di Drive C. Kalau teman-teman lihat tidak ada program datanya. Ini klik dulu di bagian View. Terus, di bagian Option di klik. Nah, itu kita buka yang bagian View-nya. Ya, di folder. Di sini ada tab View-nya di klik. Nah, ini teman-teman ada tulisan Hidden Files. Ini don't show. Ini rubah jadi show hidden file. Kita klik Apply. Lalu klik OK. Nah, jadi nanti di sini teman-teman bisa lihat. Ada program data nih. Ada icon yang agak burem. Ini kita buka saja. Di paling bawah ada namanya folder VS Revo Group. Ini kita buka. Ada Revo Uninstaller. Kita buka lagi dua kali. Jadi, file ini adalah yang kita timpa dari file crack-nya. Ini ada leak. Ini kita buka. Kita tunggu dulu. Nah, ini kita geser. Ini kita minimize. Ini tinggal kita tarik ke sini. Nah. Ini kalau minta replace, kita klik saja replace. Kita continue. Oke, boleh kita tutup semuanya ya, teman-teman. Ini juga boleh kita tutup. Ini kita tutup juga. Sekarang kita melakukan pengujian ya. Kita tes apakah software ini berjalangan dengan baik. Ini kita klik yes untuk membukanya. Ini ada tampilannya seperti ini ya. Ada gambar kartun, tapi pakai baju R. Dia namanya Revo Uninstaller. Ya. Ini versi paling terbaru 4.3.0. Nah, jadi dia akan mendeteksi semua file-file yang sudah terinstall di dalam Windows Anda. Jadi, karena saya ingin membuang ini, Mufafi, jadi kita klik, kita sorot, kita langsung klik Uninstall. Jadi, tanya mau uninstall, kita klik Continue. Kita tunggu sebentar, dia melakukan analisa secara mendasar dan melakukan uninstallasi. Oke, di sini sudah hampir selesai. Nah, ini ya. Kita uninstall aja. Uninstall. Kita delete. All program kita uninstall. Nah, ini kalau sudah, nanti kita klik Scan. Tujuan dia adalah akan mendeteksi semua file-file yang tertinggal ketika proses uninstall. Biasanya tidak bersih kalau kita melakukan di dalam aplikasi Windows-nya. Makanya tujuan dari dipasangnya Revo ini adalah membersihkan. Nah, ini terlihat ada beberapa registry item yang tertinggal, ya. Ketinggalan jadinya. Jadi, ini kita harus pilih semuanya. Dari yang merah-merah ini, kita pilih semua. Terus, kita klik Delete. Kita klik Yes. Nah, ini masih ada ketinggalan lagi. Kita klik Select All. Kita klik Delete. Kita klik Yes. Nah, selesai. Kita bisa tutup. Ya, ini kita tutup juga Google Chrome-nya. Maaf. Jadi, caranya seperti itu, ya, teman-teman. Seperti dilihat, bahwa icon yang di sini sudah hilang, ya. Ini saya pindahkan ke atas. Jadi, setiap instalasi, ya, pencopotan, gitu ya. Pencopotan melalui aplikasi Revo ini sangat bersih. Dan sangat saya sarankan untuk menjaga kestabilan performance dari Windows, teman-teman. Oke, gitu aja. Sekian tutorial dari saya. Saya pamit dan duduk diri dulu. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.